Intro Aku di Tarup ini di Jalan Namiran Merapat Polsek Tarup Freddy, Freddy siapa jenengnya? Tiga tersangka Chris, Dianto Di bawah ke Polsek Tarup OTP Saya sudah sampai di Polres Tegal, pemirsa Dan akan langsung mengawancarai tersangka Secara langsung mengetahui apa sebenarnya Motif dari pembunuhan ini Kita akan temukan faktanya Kami sekarang berkesempatan untuk mengawancari langsung Freddy Yang merupakan tersangka pembunuhan dari Ustadz Nurholis ya Tentunya didampingi oleh pihak penyidik Ya saat ini tim fakta akan mewancarai ya Tersangka dari pembunuhan Ustadz Nurholis Atas nama Freddy Tentunya didampingi oleh pihak penyidik dari Polres Tegal Mas Freddy bisa ceritakan kenapa pada akhirnya Mas Freddy bisa ada di sini? Ya karena perbuatan saya Pastinya Apa yang diperbuat? Menyukai Menyukai Pak Nurholis Hubungan Mas Freddy dengan Pak Nurholis ini apa sih? Ya itu hubungannya menjadi pekerja Berapa lama Mas Freddy kelihatan Pak Nurholis? Saya lupa nggak menghitung sih ya Berapa bulannya Kayaknya sih nggak ada satu tahun Tadi kan Mas Freddy bilang Mas Freddy di sini karena melukai Pak Nurholis Bahkan membunuh gitu ya Mas ya Kan kita tahu pada akhirnya Pak Nurholis ini meninggal dunia Pemicunya tuh apa sih Mas? Sampai akhirnya mungkin Mas Freddy emosi dengan Pak Nurholis Ketika sebelum keluar dari pekerjaan itu Sebelumnya udah ada suatu gangguan di dalam tubuh Mbak Apa itu? Seperti bisikan Bisikan? Iya Kayak ada yang ngomong di dalam tubuh Bising-bising Ya bising lah membuat bising hati saya gitu Iya Apa yang mungkin sempat didengar Sempat apa ya terfikirkan pada saat itu Bisikannya ini kata-katanya apa? Sudah lupa Sudah lupa Tapi berlangsung-langsung bertahun-tahun Agak-agak menghilang Intinya menyuruh Mas Freddy untuk melakukan sesuatu Enggak Enggak menyuruh Cuman kayak mengganggu Enggak mengganggu hati saya gitu loh Terus setelah tadi Mas Freddy cerita bahwa sempat ada bisikan Suasana hati yang kurang nyaman Iya Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk menyerang ya? Menyerang Pak Nurholis? Karena belum Apa Di dalam tubuh masih ada gangguan-gangguan Jadi berapa lama Mas merencanakan bahwa Mas Freddy ini mau menyerang Pak Nurholis? Kayak 4 tahun ini apa ya? Ya pokoknya kalau punya uang buat ancang-ancang saja Jaga-jaga Iya Kalau masih Siap-siap untuk apa nih? Siap-siap untuk kumpulan Pak Nurholis? Iya Melukai kalau itu loh Masih gangguannya Tapi selama kerja nih Mas Freddy Hubungan Mas Freddy sama Pak Nurholis atau mungkin keluarganya baik? Baik ya Pernah nggak mungkin ada perlakuan dari Pak Nurholis ya Yang mungkin menyiapiti hati Mas Freddy Sampai akhirnya Mas Freddy marah atau nggak terima? Enggak Enggak Nah nyiapin senjata yang pada saat itu digunakan oleh Mas Freddy Nyerang Pak Nurholis ini gimana Mas? Tersiap karena saya beli di online Hmm Oke Terakhir yang digunakan untuk pada akhirnya melakukan aksi Kemarin apa yang digunakan senjatanya? Pisau Pisau Iya Gimana itu waktu itu? Ceritanya sampai akhirnya ketemu sama Pak Nurholis Pertama saya main ke pemotongan dulu, pemotongan ayam Dan ternyata di tempat kerja itu sudah tutup Gimana? Setelah tutup malamnya saya main ke rumahnya itu Pak Nurholis Paginya apa ya? Paginya saya SMS sama ya Boleh nggak saya main ke situ? Kira-kira mainnya bolehnya jam berapa Tapi belum di jauh-jauh Nah di rumah Pak Nurholis ini akhirnya ketemu siapa Mas Freddy? Ketemu istrinya Terus saya duduk-duduk sebentar Dia keluar Saya mengambil dirinya Hmm Terus dia bilang saya mau belajar Sama istri Hmm Setelah itu saya itu apa namanya Melihat anaknya Anaknya yang mana tuh? Yang kecil Yang kecil Di belakangnya itu Terus saya bingung Mau lakuin nggak Mau lakuin nggak Mau lakuin nggak Karena saya masih ada Ya itu sih ya Mbak Apa? Gangguan Akhirnya saya memutuskan untuk Melukai TG Yang tadinya mengatakan bahwa ada indikasi gangguan jiwa Yang anda sebutkan tadi warga ya Laporan warga sekitar ini Dari siapa Pak? Dari tetangga-tetangga rumah pelaku sendiri Menyatakan katanya demikian Nah tulisan dari anak korban juga Katanya ada ciri-ciri demikian Menyampaikan yang sama Cuman saya dalami dari ibu korban Karena si pelaku ini Tinggal hanya dengan ibu Di satu rumah itu Saya tanyakan Sempat saya komunikasi dengan ibu Pelaku Katanya pelaku ini memang Di rumah Tidak ada gejala misalkan marah-marah Atau bagaimana? Enggak Nah cuman menyatakan katanya Ya Dugaan kesitu ada Tetapi Bukti secara fisik Saya nanyakan Kalau memang Iya dinyatakan ada gejala seperti itu Pernah dirawat tidak Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Jadi secara Hukum Kita juga harus Membuktikan kesitu Makanya kita mengandang dari tim Dokter jiwa Untuk membuktikan Gejala itu bener atau tidak Memenuhi unsur atau tidak Yang dilakukan Mas Freddy apa? Melukai si korban bagian leher Langsung juga Terus Kayak mendengar suara Apa ini Suaranya Ketahuan Ketahuan? Iya Kayak ketahuan Suara Suara Apa namanya Istrinya kayaknya Oh istrinya keluar Iya Ada suara Jelit atau gimana Gak tahu Terus Saya Langsung lari Setelah istrinya keluar Saya lari Melari Gak sempat ketemu Berarti ya Ketika ketahuan Kayaknya Tuhan Dia ngajar Ngejar saya Saya lari Dia ngejar Saya mau naik motor Kayaknya dia melempar sesuatu Tapi saya gak tahu Kurang terlihat Apa ya Gak ngurusin lah Terus Saya Habis lari Ngumpet lah Ngumpet Supaya Gak ketahuan sih ya Mbak Ngumpet gimana Mas Pedi Ke Tetangga desa Memang pada saat itu niat kabur Pulang Atau gimana Mas Saya gak pulang Gak pulang Jadi memang lihat melarikan diri Iya Kemana kira-kira Kalaupun bisa lolos ya Kalaupun bisa lolos Kira-kira mau kemana Pergi ke Batam pikirannya Ke Batam Tempat siapa disana Bukan tempat siapa-siapa Cuman Pengen aja kesitu Kucari pekerjaan Sempat gak terpikir Mas Pedi Ini pasti bisa ketangkep polisi Nih Enggak Enggak Jadi bayangannya Mas Pedi ini pasti akan Lancar-lancar aja gitu ya Sampai ke Batam nanti Informasinya Mas Pedi ini Lumayan deket ya sama istrinya Pak Nurkolis Betul? Lumayan deket Enggak 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 Ada berita Mas Pedi Katanya Mas Pedi ini Mohon maaf Sempat suka Ke istrinya Pak Nurkolis Itu betul Mas Pedi Iya sebuah Kagum aja Kagum Jadi betul itu Kalau Mas Pedi sempat kagum Ke istrinya Pak Nurkolis Iya Sering juga Yang bermunculan Di berita akhir-akhir ini ya Pak ya Bahwa ada motif asmara Pak Antara pelaku Dan juga istri korban Ya memang di awal Terkait dengan hal itu Kita mendapat informasi Dari Salah satu Keluarga Korban Dan dari tetangga-tetangganya Tapi informasi ini Belum kita Punya bukti kuat Mengarah ke situ Ya Jadi tidak ada bukti kuat Yang mengarah bahwa Ada terjadi hal yang dimaksud Tapi dari pelaku sendiri sempat menyampaikan Tidak Pak Itu menjadi salah satu pemicu begitu Dari pemeriksaan Setelah kita amankan Pelaku tidak mengakui Ada hal seperti itu Pengaku hal biasa katanya Ya mungkin Dan dananya Cantik sih ya Kaku Sempat ada keinginan untuk mungkin Mohon maaf mendekati gitu enggak? Enggak Enggak juga Kejadian kemarin Salah satu pemicunya itu bukan? Saya enggak enggak Seperti itu Enggak ya? Enggak Bukan karena itu pemicunya Motifnya bukan itu juga ya Bukan Ada enggak sempat ada warga Mungkin yang melintas Nanyain Mas Freddy Kenapa bajunya? Enggak ada Enggak? Enggak Sampai akhirnya Sampai titik Mas Freddy ditangkap Itu sama sekali enggak ada yang menanyakan itu Enggak ada Karena bajunya saya buang sih Oh dibuang? Iya Dibuang dimana? Tempat itu saya Ngumpet Terus pakai baju apa akhirnya? Akhirnya saya Ketika saya udah buang Saya jalan terus Tapi Berarti enggak pakai baju dong? Iya Posisi enggak pakai baju? Iya posisi enggak pakai baju Ketangkepnya Mas Nurkolis ketemu polisi akhirnya di mana? Saya ketangkepnya di Margapadang Mas Freddy Terima kasih sehat selalu Kita temukan fakta selanjutnya Biasanya kalau orang itu normal Darmati tidak ada kegangguan cua Dia sudah merentanakan juga Setelah ini saya mau menghilangkan jejak Saya mau lari kemana? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa